Intro Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru hari ini Kualitas Timnas Indonesia mendapat sorotan dari salah satu media asal Arab Jelang Keberlangsungan Piala Asia 2023 Seperti diketahui, gambaran skuad Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023 kini telah diketahui Pasalnya PSSI telah merilis daftar 29 pemain Timnas yang akan berangkat menuju Turki Untuk menjalani pemusatan latihan TC, skuad Garuda akan menuju negeri gerbang barat dan timur tersebut pada 20 Desember mendatang Nantinya, Shin Taeyong dan anak asuhnya akan berada di Turki Hingga 6 Januari 2024 Sedangkan Turnamen Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang Mark Lop dan kawan-kawan sendiri berada di grup yang tergolong sulit Tim Merah Putih tergabung ke dalam grup D bersama Jepang Irak dan Vietnam, jelang kiprahnya di ajang prestisius tersebut Skuad Garuda mendapat sorotan Skuad besutan Shin Taeyong tersebut mendapat sorotan dari salah satu media asal Arab yakni Al Jazeera Dalam judulnya, media Arab tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda memiliki mimpi besar di ajang itu Akan tetapi, mereka sangat meragukan mimpi yang diusung oleh Sandy Walsh dan kawan-kawan Hal itu dikarenakan tim Merah Putih dirasa tak memiliki kekuatan yang mumpuni Tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Ambisi besar tapi kemampuan seadanya, tulis Al Jazeera Padahal, saat ini PSSI tengah menggenjot proses naturalisasi Seperti diketahui, untuk saat ini skuad Garuda telah memiliki banyak pemain keturunan dan naturalisasi Satu pemain keturunan seperti Elkan Bagot kemungkinan akan memperkuat tim Merah Putih di ajang tersebut Lalu ada sekitar tujuh pemain naturalisasi yang membela lambang Garuda di dada Ketujuh pemain tersebut adalah Mark Klopp, Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Shane Patinama, Ifar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struik Selain itu, tim Nas juga memiliki beberapa pemain abroad Pemain-pemain tersebut adalah Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangkualambahal Oleh sebab itu, PSSI memberi target tinggi pada pelatih asal Korea Selatan tersebut Induk sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut berharap Shane dapat membawa tim Nas menuju ke babak 16 besar nantinya Keraguan itu muncul karena tim Nas memiliki para pesaing yang sangat berat Tim Nas Indonesia bercita-cita untuk mengakhiri babak penyisihan grup untuk mencapai babak selanjutnya di Piala Asia Tim Nas Indonesia akan bermain di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang lanjut laporan tersebut